Oke selamat pagi, selamat bergabung kembali kepada peserta dari kegiatan International Education Week yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, UKSW. Dan di pagi hari ini kita akan masuk pada sesi yang akan berbagi tentang pengalaman menyelesaikan studi PhD atau S3, dokter at degree di United States of America atau di Amerika Serikat. It's nice to have Pak Calvin at this morning session. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak Calvin. Terima kasih sudah berkenan mengisi kegiatan International Education Week di pagi hari ini. Sama-sama. Kami berharap akan ada lagi peserta yang akan segera bergabung. Tetapi kita akan memulai saja dulu sesi kita tentang sharing session PhD. Tentunya akan sangat menarik sekali tips-tips dan kiat-kiat bagaimana bisa menyelesaikan studi S3. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga nanti yang ingin melakukan studi lanjut bisa menjadi motivasi untuk bisa segera menyelesaikan studinya S1, mungkin lanjut S2, hingga bahkan menyelesaikan studi S3 di luar negeri. Mungkin juga Pak Calvin akan membagikan tips dan trik bagaimana mendapatkan beasiswanya mungkin ataupun bagaimana kehidupan di dunia. Sampai jumpa di dunia. Jadi, tanpa terlaluan, mari saya berikan kegiatan ke Pak Calvin. Pak Calvin, kegiatan sekarang kamu. Thank you Pak Rian Oke saya Disini saya screen Oke jadi selamat pagi Saya gak tau nih Ibu bapak dosen atau rekan-rekan mahasiswa Saya juga mendengar Kemarin mungkin ada beberapa alumni Yang bergabung, jadi selamat datang Jadi selamat pagi, selamat datang Semoga semuanya dalam Keadaan yang sehat Begitu ya, dan saya mengucapkan Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk Mengadiri sesi saya hari ini Tentang Pengalaman saya sebetulnya Kuliah PhD di Amerika Serikat Dan hari ini Saya akan memulai Sisi saya dengan Sedikit nanti memperkenalkan Kampus saya, jadi barangkali Ada rekan-rekan Rekan-rekan mahasiswa atau Ibu bapak dosen nanti ya Yang berminat untuk Belajar di Belajar di tempat saya Kemudian saya akan Sedikit membahas juga tentang sistem Perkuliahan program PhD saya Jadi misalnya nanti seperti Jumlah mata kuliah yang saya ambil Tiap semester Kegiatan perkuliahnya seperti apa Dan nanti juga sedikit tentang Kegiatan penelitian Untuk disertasi saya Lalu Saya akan membahas beberapa tips Tips dan trik Untuk bisa Sukses Di program PhD Dan harapannya nanti agar Ibu bapak atau rekan-rekan mahasiswa Yang nanti Berencana untuk Melanjutkan PhD Harapannya juga bisa Menyelesaikan studinya Begitu ya Dengan Dengan sukses Begitu Dan Nanti saya juga akan Membagikan beberapa pengalaman saja Saat saya Tinggal di Amerika Serikat Begitu Beberapa culture shock Yang saya Rasakan pada waktu itu Nanti saya akan Share juga Dan yang terakhir Nanti kita bisa berdiskusi ya Jika Ibu bapak atau rekan-rekan Mempunyai pertanyaan khusus Begitu nanti saya akan Jawab Lalu kita bisa berdiskusi sama-sama Oke Jadi ini karena mungkin hanya 8 orang Mungkin Saya akan cepat saja Presentasinya Agar nanti kita bisa Apa ya Tanya jawab Begitu Berdiskusi ya Oke Jadi Ibu bapak Ada rekan-rekan Jadi saya Berangkat ke Amerika Serikat Jadi pada waktu itu Pada bulan Juli Tahun Juli Tahun 2018 Jadi untuk Menyelanjutkan Studi PhD Belajari studi PhD Di bidang Language Literacy And Technology Education Jadi pendidikan Bahasa Literasi Dan teknologi Tempatnya di College of Education Di Washington State University Di Kota Pullman ya Yang ada di negara bagian Washington State Jadi ini letaknya di bagian barat ya Bagian barat Amerika Serikat Begitu Jadi di West Coast Dan ini Nanti silahkan Ibu bapak atau rekan-rekan mahasiswa Bisa mengunjungi website-nya Di College of Education Untuk melihat program studi Yang ditawarkan di sana ya Selain program Language Literacy And Technology Education Jadi sekali lagi Barangkali ya Ini ibu bapak Atau rekan-rekan mahasiswa Berminat untuk melanjutkan Studi di kampus yang Jadi sedikit perkenalan Tentang kampus saya Lalu Saya akan memberikan gambaran ya Ibu bapak dan rekan-rekan semua Tentang program PSD saya Ini hanya gambaran saja Oke Jadi Ibu bapak dan rekan-rekan mahasiswa Untuk kuliah PSD Di Amerika Serikat Jadi biasanya kita mulai Dengan mengambil Mata kuliah terlebih dahulu ya Jadi Ya kita Kita kuliah begitu Jadi kita datang ke kelas dulu Menkerjakan tugas Ada midterm Dan final examnya juga Dan Waktu itu saya Kuliah begitu Selama 2 tahun Atau kurang lebih 4 Semester ya Jadi bulan Agustus 2018 Sampai Mei 2020 Lalu Di akhir semester 4 Pada waktu itu Saya Melaksanakan Yang namanya Preliminary exam Oke Jadi Eczem ini adalah Atau Eczem ini dilaksanakan Agar saya bisa Mendapatkan gelar PSD Candidate PSD Candidacy Dan prasyarat untuk Lanjut ke tahap Selanjutnya Begitu ya Menulis Proposal Pengelitian Disertasi Jadi ini sedikit ceritaan saja Tentang preliminary exam Di program PSD saya Jadi pada waktu itu Saya mengambil Jalur Publisable Paper Jadi saya menulis Paper Begitu Paper Penelitian Yang di dalamnya Ada unsur Ya Language Literacy Dan teknologinya Jadi singkatnya Hal-hal yang sudah Saya pelajari Selama 2 tahun Selama 4 semester Tersebut Harus tercermin Di paper Penelitian saya Untuk Preliminary exam Tersebut Lalu Saya ujian Ibu Bapak Rekan-rekan semuanya Jadi ujiannya Seperti ujian Pendadaran Deskripsi ya Jadi saya Presentasi paper Lalu Ada sesi Tanya-jawab Di sana Dan di akhir Nanti para penguji Yang adalah 3 orang Associate Professor Di kampus saya Di program studi saya Jadi mereka Akan vote Begitu Dan Menentukan ya Apakah saya bisa Lulus begitu Preliminary exam Jadi waktu itu Saya puji Tuhan Lulus Sekali exam saja Tidak perlu Mengulang ujian Jadi selain Jalur publishable paper Biasanya ada jalur Yang umum adalah Kita menjawab Pertanyaan Begitu Jadi nanti Dosen pengujinya Memberikan waktu Satu minggu Kita diberikan Pertanyaan Biasanya 3 atau Sampai 5 pertanyaan Terus menuliskan Jawabannya Begitu Dan disupport dengan Kurang lebih 20-30 References Crack me Femrock Tapi That's what I That's what I Remember Seperti itu Tapi Untuk masa saya Waduh waktu itu Saya memilih Jalur Publishable paper Oke Jadi lulus Saya dapat PhD Candidate Lalu setelahnya Saya masuk ke tahap Doctoral Research Proposal Atau di kampus saya Itu biasanya Disebut dengan D1 Jadi disini saya Bertemu dengan Dosen penguji Semacam Ya seperti Ujian pendadaran Jadi Bertemu Begitu Ada sisi tanya jawab Tetapi yang saya Presentasikan adalah Rencana penelitian Untuk Disertasi saya Begitu ya Dan Ya mereka Mereka tanya jawab Mereka memberikan Masukan Begitu Saya mendapatkan Banyak sekali Masukan Bapak Rekan-rekan Ya Tetapi intinya Karena Pada waktu itu Para penguji Sudah Setuju dengan Topik penelitian saya Pada waktu itu Tentang critical friendships Jadi saya bisa Melanjutkan Penelitian Disertasi saya Dan Setelahnya Saya Masuk ke Tahap Final defense Atau Di kampus saya Disebut dengan Day 2 Atau Day 2 Begitu Jadi saya Mempresentasikan Disertasi saya Lalu ada Tanya jawab Dan di akhir Para penguji Ya mereka vote Ya apakah saya bisa Lulus ujian ini Dan puji Tuhan Saya lulus Pada waktu itu Sedikit pengalaman saja Karena Sedikit cerita pengalaman Bahwa Waktu itu Di Amerika Sedang Masa COVID Begitu Jadi Ujian Disertasi saya Dilaksanakan secara Online Begitu lewat Zoom Jadi Biasanya Saya Biasanya kita harus Sudah ke kampus Tapi waktu itu Menggunakan Zoom ya Rekan-rekan Yubapak semuanya Dan Oke Jadi Itu Beberapa tahapannya Yubapak Ada rekan-rekan Dan Ya ini sedikit juga Gambaran Jadi In total Untuk menyelesaikan Program PhD Saya Jadi pada waktu itu Saya mengambil Kurang lebih 45 kredit Atau 45 SKS Atau sekitar 17 mata kuliah Dan Saya juga mengambil 27 Disertasi And research credits Jadi SKS Untuk penelitian Disertasi Biasanya Di dalamnya Ya kita Bertemu Atau bimbingan Dengan Dosen Pembimbing Begitu Dosen pembimbing Penelitian Disertasi Jadi saya Biasanya Diberikan tugas Untuk membaca Artikel Lalu Membuat Ringkasan Artikelnya Lalu kita Bertemu Ngobrol Dan seperti itu Jadi kegiatan Untuk penelitian Disertasi 27 SKS Ini mungkin Ini sekali lagi Ini hanya gambaran saja Jadi mungkin Tidak perlu Dibayangkan Begitu A little bit Complicated I know Tapi nanti Ketika Iwo Menjalannya Saya kira Nanti Prosesnya Akan Menyenangkan Trust Oke Ini Hanya gambaran Singkat saja Oke Lalu Ya Untuk Kegiatan Pembelajaran Selama Kuliah PhD Jadi Saya kira Sama ya Dengan Apa yang Biasa kita kerjakan Sebagai mahasiswa Misalnya Di UKSW Jadi ada Diskusi Kelas Lalu Waktu itu Saya diminta Untuk presentasi Secara individu Presentasi Di depan kelas Begitu Dari bahan Bacaan Yang kita sudah Baca Jadi presentasinya Secara individu Maupun kelompok Dan juga Ada ujian Mid Dan akhir Semester Khususnya Pada waktu itu Di kelas Statistics Jadi saya Mengerjakan Ujian Soalnya Ada yang Pilihan ganda Begitu Bapak Dan anak-anak Rekan Dan Tetapi Mostly Di program PC Ini Saya banyak Sekali Dituntut Untuk Apa ya Membaca Membaca Artikel ini Dan Ini ya Bapak Rekan-rekan Mahasiswa Menulis paper Karena Hampir di semua Mata kuliah Tugasnya Meminta kita Untuk menulis paper Akademik Seperti itu Selain tadi Ujian Yang hanya Di Satu atau Dua kelas Khususnya Di kelas Statistics Atau quantitative Research Oke Lalu Di kesempatan ini Saya ingin Membagikan Beberapa tips Saja Berdiskusi Sama-sama Oke jadi yang pertama ibu bapak dan rekan-rekan saya pesan ini saya terus ulang dan ulang lagi ya ketika saya sharing di beberapa kesempatan jadi silahkan ibu bapak atau rekan-rekan mahasiswa meluangkan waktu untuk bisa menulis dan meneliti jadi syukur-syukur bisa mempublikasikannya di jurnal ilmiah khususnya sebelum memulai studi PhD menurut saya skills ini penting karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hampir di setiap mata kuliah, ini khususnya di program studi saya ibu bapak ya jadi biasanya kita akan diminta untuk menulis paper akademik jadi harapannya jika ibu bapak sudah terkarekan mahasiswa sudah terbiasa menulis begitu saya percaya bahwa nanti prosesnya akan terasa lebih ringan ya oke so you can think about that and we can discuss about it oke lalu selanjutnya ketika nanti ibu bapak diminta untuk menulis paper akademik begitu sebagai tugas mata kuliah ini penting ya jadi silahkan ibu bapak menulis paper yang sesuai dengan ini kalau bisa ya minat penelitian disertasi ibu bapak atau menulis paper yang sekiranya nanti ya ibu bapak bisa gunakan begitu untuk bagian-bagian kecil disertasi atau tulislah paper yang nanti juga ibu bapak bisa publikasikan di Indonesia misalnya ya jadi intinya do not write the paper just to please your professors but make course assignments about you oke karena pada waktu itu juga saya kira salah satu faktor keberhasilan saya untuk menyelesaikan studi PhD adalah mulai semester 2 jadi paper-paper akademik itu bukan semester 2 semester 3 jadi awal tahun kedua istilahnya saya sudah bisa mencicil ya bagian-bagian kecil dari disertasi saya melalui tugas-tugas paper yang saya kerjakan di beberapa kelas begitu jadi ya lebih ringan ya jadi ketika saya menulis disertasi saya tinggal apa ya mengkompal begitu lalu mengambil beberapa bagian yang sebetulnya sudah saya tulis di beberapa matakula yang saya ambil sebelum melaksanakan penelitian disertasi lalu ini penting juga ibu bapak dan rekan-rekan mahasiswa jadi silahkan memilih pemimpin disertasi dengan seksama ya dengan hati-hati begitu oke saya mengatakan bahwa pastikan bahwa mereka mempunyai minat penelitian yang sama ya atau setidaknya mirip dengan minat penelitian kita begitu dan pastikan mereka juga mau mengakomodasi begitu topik penelitian kita ya ibu bapak dan rekan-rekan mahasiswa karena sedikit cerita saja jadi ada pengalaman teman saya begitu yang ya semacam diarahkan lah untuk mengikuti topik penelitian yang menjadi minat dosen pembimbingnya padahal saya tahu bahwa teman saya itu sebetulnya kurang serp kurang kurang berminat begitu dengan topik penelitian dosen pembimbingnya tetapi ya mungkin karena keterbatasan waktu juga jadi teman saya ya oke ya sudah i just follow my supervisor begitu jadi itu nanti kita bisa diskusikan lagi tapi think about this selecting your research advisor carefully oke lalu pertanyaannya mungkin seperti ini ya Pak Alvin lalu bagaimana kita bisa tahu ya minat penelitian dosen atau calon dosen pembimbing kita nah ini salah satu cara praktisnya adalah ibu bapak nanti bisa mengunjungi website kampus atau program PhD yang ibu bapak akan tuju lalu jika ada lihat CV-nya jadi biasanya kampus-kampus di Amerika Serikat CV dosen accessible begitu lewat website kampusnya untuk program PhD-nya lalu setelah jika bisa mengakses ibu bapak bisa melihat CV-nya begitu lalu nanti ibu bapak bisa mempelajari track record publikasi dosen tersebut oke nanti kelihatan kok kalau misalnya oke dosen ini sepertinya banyak melakukan penelitian misalnya di bidang kuantitatif dengan metode-metode kuantitatif ini hanya contoh secara message kuantitatif gitu statistics tetapi ibu bapak minatnya lebih ke kualitatif lebih ke words hitung-hitungan statistiknya kurang kuat begitu nah saya kira jangan memilih dosen tersebut ya takutnya nanti ibu bapak tidak boleh misalnya melakukan penelitian kualitatif jadi ini hanya gambaran singkatnya saja contoh contoh serana saja and you can think about that you can reflect on that ya oke nanti kita bisa diskusikan sama-sama lalu yang selanjutnya ini adalah di program PhD ibu bapak rekan-rekan mahasiswa jadi pembimbing disertasi itu ibaratnya sudah seperti ayah atau ibu kita sendiri jadi ini penting ibu bapak dan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berbicara terbuka jujur begitu terkait studi PhD ibu bapak kepada dosen pembimbing jadi ini sebagai contoh saja jadi pada waktu itu saya mengikuti saran Dr. Joseph Eros Mambu pembantu rektor 4 UKSW yang juga alumni salah satu kampus di Amerika Serikat di Arizona State University jadi saya mengikuti saran beliau untuk terbuka dengan dosen pemimbing begitu dari awal studi jadi saya jujur saya jujur kepada dosen pemimbing saya bahwa profesor saya hanya jadi durasi durasi biasiswa full predikti yang saya terima pada waktu itu hanya hanya 3 tahun jadi saya jujur dengan beliau begitu dan saya hanya punya waktu 3 tahun tolong saya dibantu dan saya ingin bekerja dengan susah untuk memulai PhD jadi hal seperti itu perlu dikomunikasikan jadi jujur dan saya percaya bahwa saya mungkin tidak bisa mengeneralisir tapi saya percaya bahwa dosen pemimbing kita pasti akan mendengar dan istilahnya membantu membahami membantu dan harapannya juga bisa mendorong kita untuk selesai studi begitu dan juga jujur terkait hal-hal lainnya misalnya ibu bapak atau rekanan mahasiswa mahasiswa ada kendala selama proses misalnya pengerjaan penelitian ibu bapak jadi jujur dengan dosen pemimbing oke lalu selanjutnya adalah di salah satu webinar ibu bapak rekan-rekanan mahasiswa jadi profesor namanya profesor Paul Matsuda jadi dari Arizona State University jadi beliau pernah mengatakan bahwa a good dissertation is a done dissertation jadi disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai yang selesai pengerjaan dan saya kira dalam konteks ini saya setuju dengan beliau jadi oleh karenanya ibu bapak dan rekan-rekanan mahasiswa silahkan pilih betul topik-topik penelitian disertasi yang sekiranya doable oke atau yang bisa dikerjakan atau bisa diselesaikannya khususnya misalnya dalam waktu tertentu misalnya rentan waktu biaya sesuai studi ibu bapak dan pilihlah topik-topik yang sesuai dengan kemampuan kita oke ibu bapak nanti bisa mereflesikan sendiri ya tetapi nanti mungkin bisa dirasa-rasakan begitu kira-kira topik ini apakah terlalu sulit untuk oke apakah topik ini sekali lagi bisa dikerjakan dalam waktu misalnya rentan waktu biaya sesuai yang saya punya oke so you can think about that and we can discuss oke dan ini sebetulnya ini yang paling penting sih ini bapak jadi sebagai umat percaya saya kira above all above the points above above all the situations that I just mentioned kita wajib untuk mengundang Tuhan untuk istilahnya ikut kuliah PhD bersama-sama dengan kita oke ajak dia untuk menemani studi kita begitu terus terang ya saya selalu minta rahmat ini contoh nyata saja ya untuk untuk bisa memahami membantu saya memahami bacaan atau literatur yang yang ditawarkan atau ditugaskan di setiap kelas karena terus terang ya bapak tidak semua bacaan saya mengerti sangat filosofis akademik vocabularnya sangat apa ya ini saya kurang kurang bisa memahami semua bacaan oleh karenanya saya meminta rahmat pada waktu itu untuk membantu dan juga rahmat untuk bisa menyelesaikan studi waktu oke so you can think about that oke lalu ini ya jadi ini beberapa tips saja ibu bapak dan rekan-rekan pasiswa silahkan nanti bisa direfleksikan oke nah untuk mengakhiri sesi saya hari ini jadi saya akan berbagi sedikit live experiences saja ya dan juga mungkin nanti beberapa cerita abs and down sebagai mahasiswa PhD di Amerika Serikat oke oke saya akan mulai jadi yang pertama tentang culture shock ya jadi perang nih ibu bapak rekan-rekan mahasiswa berangkat ke Amerika Serikat adalah pengalaman pertama saya untuk pergi ke luar negeri jadi sebelumnya saya belum pernah sama sekali pergi ke luar negeri jadi mungkin saya disayang Tuhan langsung dikirim jauh begitu saya bersyukur tetapi ibu bapak rekan-rekan mahasiswa semuanya setibanya di Amerika Serikat jadi saya mengalami beberapa culture shock oke jadi ini salah satu cerita saja jadi 6 bulan pertama ini bapak jadi saya sangat stress to be honest jadi pada waktu itu saya tinggal atau ya istilahnya ngekos ya di salah satu rumah penduduk lokalnya yang menyewakan salah satu kamarnya begitu di lantai dua jadi jadi long story short waktu saya tiba jadi saya melihat kanan-kiri begitu melihat situasi rumah lalu saya keluar rumah lalu melihat kanan-kiri di sekitar area rumah begitu di area jalan ya sekitar rumah suasananya sangat amat hening ibu bapak dan mahasiswa karena mungkin di pulmen ya di 5 jam dari kota Seattle 5 jam dari kota besar jadi tempat saya mungkin sedikit apa ya di desa begitu jadi saya gak tahu saya merasakan bahwa hening sekali tidak ada orang berlalu lalang jarang sekali orang duduk di depan rumah dan terus terang ya itu membuat saya sempat stress ya karena saya biasa tinggal di mungkin kita tinggal di Salatiga atau di Jogja waktu itu saya saya berada di Jogja juga besar di Bapak besar di Jogja yang padat begitu ya banyak orang berlalu lalang lalu ya ada suara motor di sana-sini lalu saya datang ke pulmen karena waktu itu juga mungkin sedang summer ya banyak masyarakat liburan jadi sepi sekali jadi saya sempat bingung dan stress pada waktu itu kok tidak ada orang disini mau ngobrol sama siapa ya so that's one of my culture shop Ibu Bapak lalu to be honest pada waktu itu jujur saya juga memerlukan waktu ya untuk bisa beradaptasi dengan sistem toilet basah di Indonesia jadi beradaptasi ke sistem toilet kering di Amerika Serikat jadi dari air ke tisu gitu ya nah itu perlu waktu juga Ibu Bapak but I'm grateful ya saya bisa melewatinya dengan dengan baik gitu ya oke lalu ini juga penting Ibu Bapak selain toilet begitu ya jadi ini untungnya ya Ibu Bapak rakan-rakan mahasiswa dari segi makanan pada waktu itu saya tidak mempunyai banyak kendala karena saya bisa membeli nasi Ibu Bapak ada rice cooker juga yang yang tersedia di pusat perbelanjaan begitu dan di pulmon saya bisa membeli cabai cabai hijau begitu di halal store untung juga saya bisa membeli sambal bawang ya Ibu Bapak jadi produk dari Taiwan begitu di Asian Store jadi itu enak sekali beli sambal bawangnya lalu saya biasanya beli ayam goreng pakai nasi lalu saya makan nah itu mengobati sedikit mengobati apa ya kerinduan makanan di di Indonesia tapi sekali lagi untuk kendala saya tidak ada masalah jadi Ibu Bapak jangan takut juga apakah nanti saya bisa makan nasi atau tidak ada sambal atau tidak jangan takut Ibu Bapak karena most likely you will find those things easily oke dan ini Ibu Bapak tentang service excellence jadi selain itu saya juga banyak belajar juga Ibu Bapak tentang service excellence jadi ini yang saya rasakan ya whenever I send email to my campus jadi ketika kapan pun saya kirim email ke campus begitu ke bagian ke bagian apa ya admin ke bagian ya ke bagian admin ya admin di program studi begitu mereka selalu membalas dengan cepat biasanya 1x24 jam atau 2x24 jam lalu ketika saya telpon ke kampus rumah sakit dan lainan publiknya begitu biasanya mereka akan langsung mengangkat telpon kita dan kita ditanggapi dan itu sih halal service excellence yang yang saya rasakan begitu lalu mungkin juga cerita sedikit cerita tentang winter season di musim salju ya Ibu Bapak jadi jujur dulu saya sempat takut kedinginan sebelum saya pergi ke western state khususnya ke polumen tetapi ketakutan itu sirena sebetulnya karena ini saya mau ceritain di setiap rumah hampir setiap rumah di polumen pada waktu itu dan di ruangan kelas setiap ruangan kelas yang ada di kampus bis umum yang mengantar saya ke kampus begitu semuanya dilengkapi dengan sistem pemanas ruangan yang sangat baik jadi ada heaternya begitu Ibu Bapak jadi hangat begitu tidak ada rasa kedinginan sama sekali dan nanti jika di luar ruangan saya bisa membeli jaket tebal jaket winter sarung tangan sepatu boot dengan harga yang sangat terjangkau dan biasanya pada waktu itu saya pergi ke trip store nih Bapak ke toko barang bekas yang ada di Amerika Serikat yang ada di kampus saya yang ada di Polman Polman US dan barangnya bagus-bagus semua perlengkapan ada di sana jadi pesannya adalah jangan takut dengan salju khususnya Ibu Bapak atau rekan-rekan masiswa yang nanti berminat untuk memilih kampus di negara-negara bagian yang banyak saljunya jadi jangan takut Ibu Bapak dengan salju jangan takut kedinginan semuanya sudah fasilitasnya sudah oke barang-barangnya bisa dibeli atau didapatkan dengan mudah dan murah di sana oke dan sebetulnya ini yang saya ingin bagikan Ibu Bapak saya sangat bersyukur karena saya bisa menikmati wajah lain Amerika Serikat oke karena pada waktu itu bayangan saya Amerika Serikat itu New York New York kota-kota besar gedung-gedung tinggi tetapi ternyata ketika saya sampai di Pullman saya bersyukur bisa melihat wajah lain Amerika Serikat jadi saya bisa melihat ladang gandum terbentang luas dari kiri ke kanan ladang gandum pemandangan alam yang sangat luar biasa ada danau di sana gunungan juga karena saya Pullman ada di bagian barat di Pacific Northwest yang netabene itu daerah pegunungan ya Ibu Bapak very beautiful and semoga Ibu bisa punya kesempatan untuk beranak ke sana juga nanti bisa menikmati keindahan alam yang ada di sana oke jadi saya kira itu saja Ibu Bapak yang saya bisa sampaikan terkait dengan pengalaman hidup pengalaman studi saya di studi PC saya di Amerika Serikat di kota Pullman Houston State silahkan nanti bisa menghubungi saya lewat email Ibu Bapak yang tertarik untuk melihat penelitian saya silahkan kunjungi website academia.idu saya oke nah saya kira saya sampai di sini presentasinya nanti silahkan kita bisa Ibu Bapak kalau punya pertanyaan khusus silahkan disampaikan nanti kita bisa berdiskusinya oke Pak Rian terima kasih Ibu Bapak rekan-rekan mahasiswa terima kasih oke baik terima kasih untuk pemahaman dari Pak Calvin sangat luar biasa sekali pengalaman yang dialami Pak Calvin selama studi di Amerika Serikat dan mungkin sebelum ke pertanyaan dari peserta mungkin kalau dari saya pribadi ya saya kan belum sampai S3 ya Pak jadi mungkin pertanyaan yang cukup mungkin cukup simple mohon tanggapannya karena ada sedikit perbedaan antara PhD dan program doktoral di Indonesia kalau setahun saya program doktoral di Indonesia kan biasanya durasi 4 tahun ya Pak saya baru tahu nih kalau PhD di United States itu berdurasi 3 tahun atau mungkin di negara lain juga ada yang seperti itu yang ingin saya tanyakan apakah beban studinya sebenarnya sama saja antara program doktor Indonesia meskipun mungkin Pak Calvin tidak mengalami langsung program doktor S3 di Indonesia tetapi apakah memang ada perbedaan sehingga durasi di PhD di Amerika Serikat hanya 3 tahun saja sehingga pemberian beasiswa tadi juga ya itu hanya 3 tahun saja Pak Pak Rian terima kasih pertanyaannya untuk bebannya mungkin saya kurang kurang tahu ya di Indonesia tetapi pada waktu itu memang saya bisa ya istilahnya bisa menyelesaikan studi saya cepat begitu ya Pak Rian dan yang Bapak karena di Amerika Serikat pada waktu itu khususnya di program studi saya ya jadi saya saya mempunyai kesempatan untuk mengambil mata kuliah di summer jadi ada summer course begitu jadi saya bisa mengambil mata kuliah di sana jadi itu membantu saya saya kira untuk menyelesaikan studinya jadi yang biasanya normalnya kan hanya 2 semester tapi saya mempunyai kesempatan untuk mengambil di summer semester jadi mungkin bisa sedikit lebih cepat untuk menyelesaikan programnya tetapi untuk Pak Rian saya saya kira juga tergantung program PhD-nya saya kira kalau di bidang-bidang science saya kurang tahu apakah mereka bisa cepat begitu menyelesaikan studinya misalnya 4 semester atau lebih begitu saya kurang tahu tetapi saya kira kalau di bidang pendidikan misalnya mungkin mereka bisa melakukan dalam semesternya atau paling tidak 4-5 semester baik terima kasih sekali untuk tanggapannya ini sepertinya ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Ibu Deborah selamat pagi Ibu Deborah baik ini pertanyaan dari Ibu Deborah Ibu Deborah ingin bertanya bagaimana bisa dapat sekolah dan promotor yang relevan dengan riset S3 dari Pak Calvin apakah nyari sendiri atau dicarikan oleh tim Fulbright kebetulan Pak Calvin juga kan Fulbrighters terima kasih mohon tipsnya silahkan langsung dijawab mungkin Bu Deborah ingin menambahkan mungkin oh iya terima kasih Mas Lain Halo Pak Calvin terima kasih Sorry saya terlambat karena harus ada hal lain yang harus dikerjakan juga ya pertanyaan saya seperti yang diungkapkan Mas Ryan tadi pengen tahu aja karena sebetulnya saya sendiri agak masih nyari-nyari ya Pak untuk itu mungkin ada tips yang bisa saya lakukan juga terima kasih Pak Calvin oke oke jadi khusus untuk Fulbright pada waktu itu memang kita diminta untuk mencari mencari kampus sendiri Ibu Deborah jadi pada waktu itu yang saya lakukan karena saya tertarik dalam bidang teknologi teknologi begitu jadi memang pada waktu itu saya mencari apa ya nama-nama besar begitu yang ada di bidang teknologi begitu nah salah satunya dan saya mencari begitu kira-kira ini tokoh-tokoh ini kampusnya di mana sih begitu ya lalu saya kunjungi kampusnya seperti itu lalu yang kedua Bu Deborah setelah saya dapat kampusnya begitu saya biasanya juga melihat sini kira-kira kampusnya cocok gak ya misalnya dalam segi Tufel ya kadang-kadang kan ada persyaratan Tufel Ibu Deborah kadang-kadang kalau yang misalnya persyaratannya Tufelnya mereka biasanya pakai internet base test jadi yang biasanya kalau mereka minta 100 ke atas saya biasanya mereflaskan diri saya orang kalau 100 mereka mintanya 100 saya kurang kurang mungkin terlalu terlalu it's a bit difficult for me jadi saya biasanya mencari kampus yang biasanya rentan Tufelnya tidak terlalu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu tinggi begitu dan juga beberapa kampus ada yang mesyaratkan GRE ya jadi graduate research saya GRE graduate research examination kalau tidak salah R-nya apa ya saya lupa nanti mungkin bisa di cek kadang-kadang ada juga yang beberapa kampus meminta persyaratan GRE jadi kalau kalau mereka memintanya terlalu tinggi ya apakah kita mampu ke sana itu poin yang kedua lalu yang poin ketiga itu sih ibu ibu debora seperti yang tadi saya sudah sampaikan di poin presentasi slide presentasi jadi saya biasanya mengunjungi website-nya lalu saya lihat daftar dosen-dosennya begitu ibu debora lalu saya lihat CV-nya lalu saya baca track record publikasinya wah ini kira-kira kalau ini sepertinya kuantitatif research semua nih wah kayaknya kalau saya kurang ke arah kuantitatif research mungkin saya bisa menghubungi atau memilih dosen yang lain ibu debora tetapi pada waktu itu case-nya sebetulnya kita di full grade kita hanya memilih kampusnya saja ibu debora dalam kasus saya jadi saya mengumpulkan lima kampus dan untuk pemilihan dosen-dosen nanti bisa dilaksanakan setelah kita mulai kita diterima di kampus salah satu kampus dan memulai kuliah di sana begitu sih ibu debora apakah sudah jelas ibu debora terima kasih Pak Galvin Mas Sayan sama-sama mungkin saya ingin menindaklanjuti kalau pertanyaan tadi dari ibu debora terkait penerimaan beasiswanya sendiri ini kan mungkin ada mahasiswa mahasiswa S1 yang sebentar lagi mungkin akan lulus ataupun sudah ada alumni yang akan melanjutkan studi master ataupun PhD mungkin ya di luar negeri khususnya di Amerika Serikat nah terkait itu apakah beasiswa Fulbright dimana Pak Galvin menerimanya Diktif Funded Fulbright ini syaratnya harus sudah punya LOA atau tadi seperti yang mungkin sudah disampaikan Pak Galvin apakah hanya perlu mengumpulkan 5 kampus tadi 5 kampus tadi maksudnya sudah ada LOA-nya dulu atau daftar dulu Fulbright-nya kalau sudah lolos baru ini kan baru bisa bisa dapat research sorry kalau S3 berarti profesornya atau bagaimana nih Pak mohon dielaborasikan terima kasih Pak Rian jadi untuk Fulbright kita tidak perlu mendapatkan LOA dulu dari kampus tujuan karena biasanya Fulbright itu istilahnya yang penting kita lolos interview dulu nih Pak Rian ibu bapak teman-teman semuanya jadi baru baru nanti sekali lagi kita yang memilih dan mereka yang akan membantu membantu untuk mencarikan kampus bukan membantu mencarikan kampus membantu mendaftarkan kita membantu proses pendaftarannya ke kampus yang sudah kita pilih sebetulnya tapi begini saya kira ketika sudah misalnya punya rencana untuk mendaftar Fulbright dan yakin nih keterima dan oke lah saya daftar dulu dulu saja lalu dapat LOE nya ya sebetulnya itu bisa juga sih Pak Rian dan itu nanti saya kira juga bisa mendapatkan poin poin plus ya waktu sesi wawancara ya untuk meyakinkan para para interviewer bahwa eh saya udah punya LOE dan saya udah yakin mau kesini ini tujuan saya jelas itu mungkin bisa mendapatkan bisa menjadi poin plus saat sesi wawancara tetapi sekali lagi tidak harus mendapatkan LOE terlebih dahulu yang penting kalau di Fulbright ya sesuai pengalaman saya lolos interview dulu baru nanti mereka yang akan membantu mendaftarkan proses pendaftarannya baik ini sangat menarik berarti ya Pak ya mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang belum fully aware apa itu LOE LOE is actually letter of acceptance ya surat keterangan diterima di kampus teman-teman juga pastinya sudah mendapatkan itu ketika terdaftar menjadi mahasiswa di UKS kalau bahasa Indonesia mungkin SKR ya surat keterangan penerimaan dari rektor ya itu itu maksud dari LOE dan ada beberapa beasiswa yang mempersyaratkan sudah punya LOE seperti sepengetahuan saya kalau tidak salah dari dikti seperti LPDP itu terkadang ada yang perlu LOE dulu itu tidak kasusnya dengan Fulbright betul ya Pak ya jadi bisa daftar Fulbright-nya dulu yang which is juga tidak mudah ya Pak ya pastinya untuk melas wawancara Fulbright bolehkah kami di-share juga apa mungkin tips singkat bagaimana sampai kita membuat mungkin motivation letter ataupun personal essay yang study objective mungkin yang bisa menarik untuk Fulbright mungkin disummarize tidak perlu panjang-panjang tapi menurut Pak Calvin key key points yang menyebabkan sampai bisa diterima Fulbright itu apa sebenarnya Pak supaya teman-teman ini juga tertarik untuk mungkin sedikit lanjut di luar negeri salah satu faktornya ini ini sebetulnya refleksi saya sebentar ini saya baca chat Buneni Fulbright master degree 25 slot untuk 5000 pendaptar oke terima kasih Buneni untuk oke jadi ini khususnya untuk program PhD Fulbright PhD untuk PhD ini refleksi saya pribadi jadi pada waktu itu mungkin formulir aplikasi saya dilirik karena pada waktu itu saya mengumpulkan atau mengisi di apa namanya di formulir pendaftaran di bagian publikasi ya parian dan yang berapa semuanya dan disitu saya mengisi cukup ya saya bilang cukup banyak lah publikasi yang saya miliki begitu sebelum sebelum saya mendaftar proses aplikasi tersebut mengirim formulir aplikasi tersebut ke Fulbright dan saya gak tau ya saya percaya bahwa itu menjadi satu faktor kunci ya mengapa formulir saya dilirik jadi makanya parian dari Ibu Bapak saya terus mendaftar PhD di Fulbright kalau bisa Ibu Bapak punya track record publikasi dulu mungkin beberapa begitu tidak perlu di jurnal internasional nih Ibu Bapak di jurnal nasional saja tidak apa-apa karena pada waktu itu mostly my publication itu ada di jurnal nasional tapi saya punya dan terus terang Pak Rian ya ini mungkin kebetulan itu tidak jadi yang saat proses interview yang mereka tanyakan adalah seputar pengalaman saya ya misalnya contohnya pengalaman menggunakan teknologi di kelas saya dimana hal itu sudah saya tuliskan begitu di publikasi saya jadi saya ya intinya jujur ya menjawab dengan jujur memberikan banyak contoh dari hal-hal yang sudah saya kerjakan sendiri di dalam kelas begitu dan seperti saran dari Ibu Neni waktu sesi wawancara adalah sesi dimana kita bisa ya harus yakin dengan diri sendiri menyombongkan segala prestasi yang kita punya dan and I did it and ya mungkin karena saya kepedean waktu itu Bu Neni jawabnya ya ya saya jawab dulu dengan pede I look at their eyes walaupun saya kurang tahu maka mungkin jawaban saya berkenan di hati mereka para penguji tetapi that's what I did sih Mas Rian dan untuk ya study objectives dan statement ya saya kira intinya nomor satu jujur begitu hal-hal yang sudah memang pernah dikerjakan oke jadi realistis begitu lalu yang kedua memang saran praktikalnya dari segi bahasa saya juga pada waktu itu dibantu oleh seorang native speaker yang ya istilahnya membantu mengedit bahasa saya jadi sehingga apa namanya bahasanya ya acceptable ya jadi tidak ada tips-tips posisi Mas Rian jadi itu yang itu ya yang bisa saya buat what do you think ibu bapak silahkan bisa menangani what do you think apakah bu Neni mungkin mau menanggapi bu apakah bu Neni ada oh oke baik kalau mungkin saya personal ini baru mendengar bahwa kita perlu sedikit dalam tanda kutip jujur dan sedikit mungkin apa ya menyombongkan dalam tanda kutip prestasi yang kita punya ini sesuatu hal yang baru menurut saya karena kita budaya orang Indonesia itu terkadang harus humble ya jadi maksudnya ini 180 derajat dari apa yang sewajarnya dilakukan oleh warga Indonesia jadi mungkin ini salah satu hal yang akan cukup sulit untuk dilakukan tetapi kalau kita punya kepercayaan diri dan memang kita dengan jujur sudah mengetahui bahwa kita memang benar-benar melakukan hal tersebut dengan berbagai publikasi yang sudah dikeluarkan dan tentunya akan melirik interviewer para interviewer untuk menerima pendaftaran kita tentunya untuk publikasi ini tidak hanya berguna untuk studi S3 saya rasa karena akan lebih baik juga ketika kita masih OS1 tetapi punya lebih dari satu publikasi akan baik pula kalau misalnya sampai terakreditasi di level nasional saja itu sudah sangat baik menurut saya bagaimana Pak Calvin ya iya sangat awal kalau tidak salah sekitar 3-5 menit di awal sesi interview saya diminta untuk memperkenalkan diri jadi memang ini saran dari guna ini juga jadi waktu memperkenalkan diri jangan hanya saya Calvin dari UKSW tetapi kita harus harus melakukan lebih dari itu misalnya itu menyembuhkan bahwa saya sudah publikasi di beberapa jurnal nasional di jurnal internasional saya sudah punya pengalaman untuk sebagai presenter di beberapa konferensi nasional dan internasional di beberapa tempat di Indonesia hal seperti itu Pak Rian dan Bapak kita perlu pede memang jujur saya tuju dengan Pak Rian it was difficult for me to say that aduh nih saya kepedian sekali tapi ya saran dari Ibu Nenny dan teman-teman ya oke just all up saja deh begitu baik mudah-mudahan ini bisa memotivasi Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir saat ini ya ada beberapa dosen yang saya lihat dan juga teman-teman mahasiswa mungkin ya yang mungkin segera akan lulus mungkin beberapa waktu ke depan atau mungkin sudah menjadi alumni dan sedang mempersiapkan studi lanjutnya di luar negeri ini kita baru mendapat sedikit bocoran dari Pak Calvin tips dan trik bagaimana bisa lolos dalam BASISWA Fulbright tentunya mungkin Pak Calvin juga bisa terbuka nih untuk ada dialog mungkin dengan teman-teman mahasiswa nantinya apabila ada yang ingin ingin diinformasikan atau dibagikan share pengalaman sehingga Pak Calvin bisa sampai lolos BASISWA Fulbright which is one of the best scholarship I think in the world tingkat kesehatan yang sangat tinggi yang mungkin seperti sudah disampaikan Bu Neni juga di kolom chat untuk Fulbright master degree hanya ada 25 slot untuk 5.000 registrants that that is quite a thing jadi dari 5.000 jadi 25 orang itu berarti menandakan BASISWA cukup ketat persaingannya dan mungkin perlu juga mempersiapkan IELTS dan TOEFL IBT tadi ya Pak ya kalau TOEFL IBT bisa diterima Pak untuk pendaftar untuk pendaftar di proses pertama kita pakai TOEFL IBT saja boleh sih ITP 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 saja oke baik biasanya di LTC ada mereka punya di akannya waktu itu saya kalau tidak salah juga tes TOEFLnya di LTC baik berarti TOEFL IBT cukup kita bisa mungkin persiapan dulu sebelum ambil tes TOEFL ITPnya betul teman-teman mahasiswa kan biasanya bahasa Inggris meskipun mungkin ada yang dari English major atau dari international program mungkin masih butuh di asah lagi karena soalnya juga tingkat kesulitannya akan cukup dan perlu skor standar skor yang tertutup ya Pak kalau boleh tahu untuk Fulbright pendaftaran awal itu butuh berapa ya Pak kalau TOEFLnya apakah Pak Calvin masih ingat mungkin right if I'm wrong silahkan nanti bisa bisa cek di website iminef.org.id kalau tidak salah 50 kalau tidak salah untuk master tapi kalau untuk PhD kalau tidak salah ya 575 kalau tidak salah 575 baik berarti untuk PhD lebih tinggi ya Pak ya ini Bunda ini juga sudah menuliskan untuk master sekitar 550 untuk PhD ternyata memang lebih tinggi jadi untuk Bapak Ibu dosen yang ingin melanjutkan studi S3-nya mungkin dengan mendaftar Biasiswa Fulbright perlu persiapan yang lebih nih jadi mungkin perlu dipersiapkan 6 bulan apakah sekiranya cukup ya Pak untuk persiapan test TOEFL dan dokumen mungkin ini jujur saja pada waktu itu saya memang persiapannya kurang lebih 1 tahun sih Pak Rian 12 sampai 8 bulan sih pada waktu itu memang jadi ini ini praktikal saja sih kalau misalnya tertarik untuk menestablish Fulbright pergi ke website-nya lalu download formulir aplikasinya ya Ibu Bapak karena for your information formulir aplikasinya itu ada sekitar crack ini saya merong tapi kalau tidak salah ada 25 lembar 25 lembar jadi kalau memang serius silahkan download dari sekarang mulai isi nih Ibu Bapak Rekan di mahasiswa isi formulir aplikasinya jadi ini kalau ada yang kurang ya bisa dicarikan dulu kalau ada test TOEFLnya memang harus jauh-jauh hari agar nilai TOEFLnya apa ya baik begitu kalau bisa di atas standar yang diminta oleh Fulbright jadi saya kira memang biasa Fulbright tidak bisa menggunakan sistem SKS sistem kebut semalam atau sistem kebut seminggu bahkan sistem kebut sebulan saya gak tahu kalau saya sih saya berpikir demikian kalau misalnya Ibu Bapak Rekan-rekan menggunakan sistem SKS ya mungkin bisa tetapi mungkin akan lebih apa ya stressful stress jadi saya sarankan jauh-jauh hari si Ibu Bapak Rekan-rekan Pak Rian apakah saya mau punya para peserta nih Jessica silahkan apakah ada pertanyaan Ibu Jessica atau Mbak Jessica Roy John Roy Pak John Roy Pak Johan Wijaya adakah pertanyaan silahkan ini ada Pak Kara ya selamat pagi Pak silahkan jika ada pertanyaan Ibu Meta apakah ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom chat apakah ada yang sudah punya rencana untuk mendaftar full break begitu untuk BSU suatu tahun depan belum belum mati seperti ini oke oke Bu Meta silahkan selamat pagi oke saya mau tanya Pak ini salah maaf ya Pak jadi tadi kan Pak Kalim cerita soal culture shock ya Pak kira-kira bapak berapa lama sih atau beradaptasi di sana saya pikir dengan Indonesia yang dan US yang berbeda mungkin agak lama lama gak sih Pak terima kasih Pak jadi culture shock waktu saya di Amerika di Amerika begitu ya Bumitaya semester 1 semester 1 jadi 6 bulan di awal itu saya stres sekali terus serang tetapi di semester kedua begitu semuanya terasa menyenangkan mungkin karena saya sudah apa ya disibukan begitu dengan kegiatan melitian dengan kegiatan perkuliahan teman juga semakin banyak jadi semester kedua lebih lebih prosesnya lebih menyenangkan tapi jujur untuk semester 1 aduh itu terbesit beberapa kali mengapa saya bisa sampai ke Amerika Serikat apakah saya harus saya pulang aja deh karena pada waktu itu juga saya terbayang-bayang aduh disini masih 3 tahun masih lama hampir menyerah sebetulnya tetapi tetapi saya bersyukur bisa bisa melewatinya Bumitaya berencana mau mendaftar BSSW Fulbright kak? ya saya berencana sih cuman saya gak tau saya bisa apa enggak tapi ya saya kalau bantuan apa sih apa ya concern atau apa ya kecemasannya itu apa sih kecemasannya sih paling ya itu karena pengalaman baru dua negeri terus kayak kayaknya di asar Fulbright ribet banget ya terus apa namanya mengusahakan itu wah saya kadang-kadang sudah menyerah sebelum berperan saya biasanya gitu tapi ya saya akan melihat lihat-lihat dulu ya Pak Calvin ya kayaknya menarik mendengar cerita dari Pak Calvin ya menarik sekali ya jujur jujur kalau memang ribet iya ribet kalau sekali lagi ya mengisi aplikasinya hari ini lalu dikirimkan penghidupan itu sangat ribet tetapi kalau misalnya dari sekarang kak gue mengirimkannya misalnya 2023 misalnya saya kira itu akan yakin lebih ribetannya akan apa ya saya kira akan akan tidak ada ketika Ibu Meta bisa mengisinya misalnya mengisi aplikasi yang mempersiapkannya jauh-jauh tapi diserah Ibu Meta ayo tapi kalau Pakal waktu ini berapa lama nih kayaknya gak bertahun-tahun deh 1 tahun pada waktu itu oh setahun ya ya kurang lebih 1 tahun ya oke ya nanti kalau butuh pengalaman saya tanya Pak Calvin ya Pak baik, mudah-mudahan sudah jelas Mbak Meta kita, sepertinya ada komen dari Bu Neni di kolom chat apakah Bu Neni ingin mengajukan secara live Bu, atau apakah Pak Calvin membuka kesempatan untuk membantu mengecek aplikasi ya gimana Pak Calvin kalau misalnya ada yang mungkin personal statementnya begitu perlu di cek, karena yang paling susah karena ya saya full writer juga untuk S2 ya dan ya full writer juga hampir untuk S3 tapi saya tolak juga ya Bang yang sulit tuh kadang-kadang karena personal statement itu kan tidak cuma kemampuan bahasa Inggris ya, tapi kemampuan menjual diri itu loh dan orang kita agak malu-malu kalau jualan diri jadi jadi apakah Pak Calvin membuka kesempatan kalau ada yang mau berkonsultasi oke by appointment ya Ibu Neni dan Ibu Bapak wajib kita sebenarnya berpikir begini loh Pak Calvin kalau misalnya memang ada banyak ingat untuk mendahkar Fulbright atau chivening atau ADS begitu jadi sebenarnya di Sata Wacana ini kan banyak dosen-dosen yang pernah ya dapat beasiswa kalau chivening saya belum pernah dengar tapi kalau ADS cukup banyak Fulbright juga cukup banyak begitu dan LPDP kayaknya beberapa terutama kalau dosen pasti diarahkannya ke budi ya sesuai unggulan dosen Indonesia kalau misalnya minatnya cukup banyak mungkin bisa difasilitasi lewat BKH ini mungkin ya Mas Ryan kalau ada yang mau kita misalnya biasanya Fulbright itu bukaannya Februari Februari atau Februari tergantung programnya kalau ada yang berminat mungkin ini sekaligus meminta secara informal tapi ya nanti kalau buka resmi kita kasih lah ya kalau ada semacam coaching klinik supaya lebih banyak dosen maupun mahasiswa yang bersedia atau ingin untuk budi di luar begitu saya minta Pak Calvin mungkin juga beberapa teman dosen yang saya tahu di IFBS terutama cukup banyak untuk coaching klinik begitu mentoring begitu Pak Calvin saya tahu Pak Calvin sibuk banget Pak Calvin tuh sibuk banget tapi sebagai Fulbrighter ya Pak kalau idealisme Fulbrighter baik Bu Nini mungkin saya juga mungkin yang ya setuju jadi perangkat statement saya di objek itu memang apa ya tidak tidak hanya kemampuan bahasa ataupun menjual kemampuan menjual itu betul jadi mungkin ini saya terpikirkan saja ya mungkin kalau misalnya nanti di menonton misalnya sharing mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan misalnya mungkin bisa apa ya semacam statement dan study objective yang misalnya yang pernah saya tulis begitu ini kira-kira ini bagian ini saya menulis ini bahasanya seperti ini mungkin mungkin ya Bunda ini dan Pak tapi ada memang dari masa lalu kayaknya yang bikin pusat studi apa itu tempat Pak Ishak Latu karena Pak Ishak Latu kan juga Fulbrighter ya dan kayaknya pusat studi itu cukup sukses mengirimkan beberapa dosen tidak hanya untuk Amerika tetapi juga Eropa kayak Natalia Si Sumi itu kan disomong siapa tahu yang pengen ke Eropa bisa saya rasa jaringannya Pak Calvin dan beberapa teman ini cukup lebar jadi mungkin tidak hanya membatasi negara-negara yang berbahasa Inggris tetapi juga berbahasa lain Jerman misalnya atau Belanda misalnya bahkan Korea Selatan juga cukup banyak walaupun bidang bukan walaupun bidangnya lebih ke bidang-bidang kalau sosial itu biasanya larinya ke Eropa ke Australia ke Inggris ke Amerika ayolah nambahin Fulbrighter oke siap ya Pak Calvin pokoknya ya apa sih kalau kami tagih jangan melarikan diri ya tolong enggak siap baik terima kasih dan ini juga sekaligus menjadi motivasi buat teman-teman mahasiswa mungkin ataupun Bapak Ibu dosen yang sudah memplanning ataupun sedang mempersiapkan satu atau dua tahun ke depan atau mungkin tiga tahun ke depan ya untuk melaksanakan studi lanjut di luar negeri BKI sudah mulai mengancang-ancang untuk mempersiapkan coaching klinik sudah ada satu yang bersedia ada Pak Calvin mungkin yang nanti kita bisa membantu mendorong dosen-dosen muda mungkin yang masih level studinya S2 atau juga mahasiswa mungkin yang ingin melanjutkan studi master atau bahkan studi doktoral di luar negeri seperti di Amerika Serikat atau di Eropa atau di Australia dan terutama itu loh Pak Aryan saya juga sebetulnya ingin tahu ya sebetulnya itu tadi apa sih ketakutannya itu apa maksudnya tadi Bu Meta sudah share ya kayaknya ribet panah film tapi sebetulnya saya mendengar dulu beberapa banyak lebih banyak cerita kenapa sih permasalahannya apa saya kira saya cakap bahwa Ibu Bapak saya sebetulnya secara kemampuan akan habis tidak ada masalah tapi mungkin ada faktor-faktor faktor-faktor X yang mungkin kita juga bisa diskusikan kita perlu ngobrol kira-kira kenapa dan mungkin saya atau Buneni nanti atau beberapa dosen lain misalnya atau full writer lain nanti bisa membantu dan mendorong mendengar lalu membantu mendorong Mungkin Pak Calvin kalau saya boleh berpendapat ya Pak mungkin bagi bagi seorang warga negara Indonesia yang mungkin belum pernah berinteraksi dengan warga internasional dalam hal ini mungkin warga negara asing dari Amerika Serikat ataupun dari Eropa it's going to be a bit difficult to converse to do a conversation even doing an interview it's much much harder karena mungkin ketakutan terbesar mereka adalah ketika wawancara ditanyain dalam bahasa Inggris itu pun kami alami di BKHI ketika kami harus mewawancara peserta calon peserta program-program internasional yang ada di BKHI banyak yang apa ya jadi takut gitu ketika mulai diwawancara langsung kami sampaikan maaf wawancara akan dilakukan dalam bahasa Inggris kami sudah sampaikan sebenarnya sebelumnya lewat email atau whatsapp oke jadi wawancara ya jadi mungkin salah satu ketakutan mereka adalah diwawancara dalam bahasa Inggris apalagi ditambah yang mewawancara misalnya nanti yang mewawancara adalah dari pihak kampusnya di sana ataupun dari pihak pemberi beasiswa yang mungkin bukan orang Indonesia so it's going to add sum up their apa ya ketakutan their fear of doing the interview itself jadi itu yang cukup menjadi rintangan mungkin mereka secara akademik juga atau mungkin secara pengalaman sudah bisa berbahasa Inggris sudah bisa melakukan bahasa Inggris aktif bahkan mungkin Tufel skornya sudah cukup sudah cukup lumayan itu pastinya sudah menjadi salah satu syarat juga ketika melamar beasiswa tetapi ketika dipertemukan kepada situasi diwawancarai oleh pihak internasional that's going to be very yeah it's challenging yeah mungkin itu pak kalau dari saya ya saya kira oke terima kasih pak nah itu tadi ketika misalnya Ibu pak misalnya mempunyai permasalahan seperti itu ya jadi saya kira memang ya memang harus dipersiapkan ya ibu bapak ya saya gak tau apakah BKHI akan akan membuka program persiapan yang tadi sudah direcanakan atau misalnya di program LTC bisa menemukan apa ya mungkin persiapan-persiapan misalnya untuk apa ya untuk job interview bukan job interview scholarship interview session misalnya dan ya memang tidak ada shortcut untuk mengatasi hal tersebut memang sekali lagi memang harus dipersiapkan jadi memang kalau misalnya masalahnya disitu memang ya itu tadi mungkin memang harus harus berlatih mencari partner untuk berlatih interview dan kalau BKHI atau mungkin LTC mungkin program-program seperti itu memang ibu bapak you can think about that going there mengelola-ngelola tidak apa ibu bapak kalau misalnya niat untuk berlatih interview meningkatkan speaking skill-nya saya kira tidak apa-apa tapi sekali lagi bapak benar-benar it's in your plan persiapan jauh-jauh Pak Calvin mungkin saya ingin share juga bahwa sebenarnya di tahun 2019 yang lalu BKHI sempat mengadakan preparing preparing to apply for Fulbright foreign language jadi FLTA itu kami mengundang Miss Michelle Nguyen Fulbright English Teaching Assistant yang saat itu mengajar di SMK Negeri 2 Salah 3 untuk membagikan bagaimana membuat personal statement dan bagaimana supaya ini khususnya untuk mahasiswa S1 ataupun yang sudah lulus dari program pendidikan khususnya mungkin pendidikan Bahasa Inggris yang akan menjadi FLTA Foreign Language Teaching Assistant di Amerika Serikat nah itu sebenarnya sudah pernah kami adakan antusiasmennya cukup baik kami pada situ programnya on-site mungkin ke depannya kalau misalnya nanti sudah bisa ada lagi foreign teaching assistant dari Fulbright yang datang ke Indonesia mungkin akan bisa berkolaborasi juga mungkin agar ini tadi Pak membiasakan mahasiswa UKC untuk bertatap muka langsung dengan international people mungkin ya Pak itu mungkin jadi kalau interview memang harus dipersiapkan ya Pak Rian tapi kalau nanti kalau sudah sampai di Amerika Serikatnya bisa lah saya yakin bisa karena saya akan tahu karena banyak sekali teman-teman saya yang bukan hanya dari Indonesia tapi ada beberapa dari beberapa negara ya bahasa Inggrisnya mungkin tidak terlalu flan tetapi mereka bisa survive tapi untuk interview memang harus dipersiapkan di beberapa rekan-rekan semuanya ya pokoknya sekses di beberapa rekan-rekan yang berencara untuk pendaftaran Fulbright oke thank you very much Pak Calvin for the very insightful sharing ya mungkin saya akan bilang ini sebagai sharing session dari seorang PhD yang menyisaikan studi di Amerika Serikat yang juga seorang Fulbrighters dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang masih tetap stay hingga akhir sesi di pagi hari ini dan kami mengundang lagi teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen kita akan pagi ini kita ke United States nanti sore kita akan ke Taiwan ini juga salah satu negara populer yang menawarkan cukup banyak beasiswa dan kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Darmawan Utomo PhD dosen di Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer yang sudah menyelesaikan perkuliahannya di National Chung Chung University in Taiwan once again thank you very much Pak Calvin for sharing this morning and for participants this is the evaluation form for this morning's event saya akan tuliskan juga di kolom chat mohon bantuannya untuk dapat diisi sudah saya tuliskan dapat diakses dan nanti e-certificate akan terkirimkan ke email yang sudah didaftarkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu thank you for coming for the International Education Week sesi di pagi hari ini kami nantikan kehadirannya kembali di sesi nanti siang jam 2 bersama Pak Darmawan Utomo PhD thank you very much and have a nice day terima kasih Pak Calvin terima kasih selamat pagi Bapak terima kasih selamat pagi